Terima kasih Anda masih bersama kami saudara, demi mengantisipasi lonjakan subvarian Omikron di Gorontalo, pemerintah daerah dan badan intelijen negara kembali menggelar vaksinasi massal dengan sasaran ASN dan tenaga honorer, demi mengejar capaian target dosis 2 dan juga booster. Prihatin terjadi lonjakan COVID-19 subvarian Omikron yang diprediksi terjadi pada bulan Juli 2022, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan badan intelijen negara terus memaksimalkan vaksinasi dosis 2 dan booster bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Gorontalo. Namun demikian, vaksinasi yang digelar di halaman rumah dinas gubernur juga dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang belum menerima vaksinasi lengkap. Tingginya kesadaran warga membuat gerai vaksin dipenuhi oleh warga yang ingin divaksin. Sekiranya ini sangat baik sekali karena secara tidak langsung juga turut membantu masyarakat untuk tercegahnya dari terjangkitnya virus COVID yang selama ini menjadi yang sangat merasakan masyarakat. Ya, saya sendiri sebagai ASN di Pemprov, tepatnya di badan dekat Provinsi Gorontalo. Jadi secara sadar juga datang sama-sama masyarakat untuk mengikuti program vaksin ini. Vaksinasi COVID-19 seperti ini akan terus digelar demi mengejar target pemerintah khususnya dosis 2 dan booster. Saat ini capaian vaksinasi dosis 2 di Gorontalo belum mencapai 70 persen. Sementara untuk vaksin booster masih di bawah 20 persen. Nah, kenapa rendah? Karena tentunya kita melihat melandainya COVID yang positif. Nah, ketika COVID melandai tentunya masyarakat mengira ini sudah selesai. Yang kedua tentunya sosialisasi harus lebih digencarkan kembali. Bahwa COVID masih ada, bahkan kenaikan kasus sekarang ini di tingkat Indonesia itu sendiri sampai 1.900 per hari, jadi kita harus waspada. Belum lagi yang kedua adalah varian-varian dari Omikron ini juga mulai bermuncul. Diminta kepada warga tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada. Dan bagi warga yang belum divaksinasi lengkap, harap mendatangi gerai-gerai vaksin yang disiapkan pemerintah ataupun Polda dan TNI.